Prinsipnya, Tao Yongsheng mengadakan perjamuan untuk menghormati Jitiansing. Seharusnya tidak hanya ada penjaga tetapi juga pelayan di istana. Namun tidak ada penjaga di dalam dan di luar istana, dan tidak ada pelayan. Terlebih lagi, ketika orang-orang masuk ke aula istana, Jitiansing menemukan aula itu kosong. Tidak ada meja makan atau makanan enak. Yang ada hanya lantai kianite yang sedingin es dan delapan pilar batu berwarna gelap. Tentunya di pojok sekitar aula terdapat beberapa patung batu yang juga dingin. Haha, karena kamu akan berakting, kamu bisa memainkannya sampai akhir. Jitiansing berdiri di pintu masuk aula, melihat sekeliling aula, dan tidak dapat menahan tawa, saya tidak menyangka bahwa ketua Tao sangat tidak sabar sehingga dia bahkan tidak melakukan langkah terakhir, permainan yang paling penting. Tao Yongsheng dan beberapa tetua semuanya mengerutkan kening, dan cahaya dingin serta peluang membunuh melintas di mata mereka. Tao Yongsheng, khususnya, memandang Jitiansing dengan cibiran di wajahnya, dan bertanya dengan bercanda, Tuan Long, apa yang kamu bicarakan? Mengapa saya tidak dapat memahamimu? Imam besar dan beberapa tetua terdiam. Diam-diam bubar, memblokir pintu masuk aula, berjaga-jaga jika Jitiansing dan Pengfei melarikan diri. Pengfei menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan segera mengerutkan kening dan memandang beberapa tetua dengan waspada. Jitiansing masih tenang dan tenang. Dia menoleh dan menatap Tao Yongsheng dan berkata sambil mencibir, Patriark Tao, semuanya sudah sampai di sini. Apakah kamu masih perlu berpura-pura bodoh? Ben, kamu telah masuk ke dalam perangkap. Jangan buang waktu, cepat ambil keputusan. Jitiansing telah menjelaskannya dengan sangat jelas. Tao Yongsheng dan beberapa tetua Tao Ti, tidak dapat tampil lagi, melepaskan penyamaran mereka dan mengungkapkan warna asli mereka. Aku ingin memberimu kejutan, tapi aku tidak menyangka kamu akan mengetahuinya. Oh, betapa membosankannya itu. Tao Yongsheng membuang cibirannya dan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Imam besar dan beberapa tetua juga terkejut olehnya. Reaksi Jitiansing. Saya pikir kami bisa menyembunyikannya dari dunia, tapi kami semua meremehkan Anda. Wah, bagaimana jika Anda mengetahui alur cerita kami? Anda berada dalam pengepungan yang ketat, Anda akan mati. Hahaha darah bangsawan keluarga naga akan segera menjadi milik kita. Apapun sarana dan latar belakang yang Anda miliki, tidak ada gunanya. Biarpun kaisar naga datang hari ini, itu tidak bisa menyelamatkanmu. Pada saat yang sama, beberapa tetua mengorbankan pedang dan pedang mereka satu demi satu, menunjukkan cibiran yang suram. Dan meledak dengan roh pembunuh yang menakutkan. Tao Yongsheng juga melambaikan tangannya dan membuat lebih dari selusin lampu ajaib, yang menghilang ke dalam dinding istana. Saat berikutnya, istana di sekitar, sua-sua-sua-sua, bersinar ke langit, seketika muncul topeng persegi berwarna merah tua. Arrai Dewa Segel tingkat raja dimulai, menyegel seluruh istana, melepaskan kekuatan agung dan tak terlihat, menekan Jitian Singh dan Pengfei. Di antara mereka, dua orang yang paling bersemangat adalah Tao Rongxing dan Tao Yuxing. Keduanya memegang senjata ajaib dan pedang. Mereka berdua menunjukkan senyuman kejam di wajah mereka. Mereka sangat bangga dan berkata, Hahaha Longtian, kamu berada dalam jebakan. Apakah kamu pikir Patriark akan melakukan keadilan untukmu dan menghukum kami berdua? Kamu sangat naif. Jika bukan demi situasi keseluruhan, Sang Patriark akan membunuhmu tiga hari yang lalu. Hahaha bahkan jika kamu mulia dan berkuasa, lalu bagaimana? Jika itu jatuh ke tangan klan Tauti kami, kamu tidak ingin keluar hidup-hidup. Selama sepuluh ribu tahun terakhir, saya tidak tahu berapa banyak Raja Dewa Naga seperti Anda yang telah kami bunuh, dan mereka tidak bisa mati dengan damai. Tiga hari yang lalu, Tao Yongxing menegur mereka di depan umum dan mengancam akan menghukum mereka. Mereka dengan parah. Hal ini membuat mereka sangat sedih dan kehilangan muka di depan orang Tauti. Tiga hari ini, mereka menahan amarahnya, dengan sabar menunggu momen balas dendam. Sekarang, akhirnya, tidak ada lagi kamuflase, yang bisa membunuh musuh secara pribadi, mereka lebih bersemangat dari siapapun. Mata dingin Jitiansing menyapu Tao Rongxing dan Tao Yuxing, dan akhirnya matanya tertuju pada Tao Yongxing. Faktanya, sejak di istana melupakan si Chuan, ketika mereka bergandengan tangan untuk menghadapi Raja ini, saya telah melihat wajah sebenarnya dari klan Tao Teh. Seperti kata pepatah, seekor anjing tidak bisa makan apapun. Orang Tao Teh adalah ras tercelai yang serakah, licik, haus darah, dan kejam. Bagaimana mereka bisa mengubah cara hidup mereka? Oleh karena itu, saya tidak percaya sepatah katapun yang diucapkan Tao Yongxing tiga hari lalu. Sejak saat itu, Wang Ben akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Papa-papa, Tao Yongxing mau tidak mau bertepuk tangan untuk Jitiansing, sambil mencibir dan berkata, Bagus sekali, aku sudah menduganya. Dulu, ribuan tahun yang lalu, tidak ada seratus atau delapan puluh dewa dari klan naga. Namun, sebagian besar dewa naga tertipu oleh kursi ini. Mereka tidak memohon belas kasihan sampai mereka mengangkat pisau daging mereka. Hanya beberapa dewa naga yang dapat melihat melalui niat kursi ini. Namun mereka tidak cukup tenang untuk melarikan diri dan melawan dengan panik. Mereka akan mengungkapkan latar belakang dan dukungan mereka, berharap kursi ini dapat melepaskan mereka. Atau mengambil segala macam harta dan harta benda, berharap kita bisa mengampuni nyawa mereka. Di sini, Tao Yongxing berhenti. Dia menatap Jitiansing dengan mata membara dan berkata dengan suara rendah, Hanya kamu yang paling istimewa. Anda tidak hanya dapat melihat maksud dari kursi ini, tetapi juga tetap tenang dan tenang. Sekalipun Anda tahu kematian akan datang, Anda tetap bisa tenang dan percaya diri. Orang yang tidak tahu mengira Anda lah yang merancang untuk menyergap kami dan mencoba menangkap kami semua. Saya sangat ingin tahu, keberanian dan kepercayaan diri seperti apa yang Anda miliki. Meskipun, nada bicara Tao Yongxing rendah dan serius, imam besar dan beberapa tetua tidak bisa menahan tawa. Lagi pula, itu terlalu ironis dan lucu. Jitiansing mengesampingkan cibiran dan olok-oloknya, dan memandang Tao Yongxing tanpa ekspresi. Dinginnya cahaya di tangan kanannya menyala dan menawarkan pedang pemakaman. Demi pedang di tanganku. Dengan minuman dingin yang husyuk dan mematikan, dia segera menebas Tao Yongxing dengan pedangnya. Tidak ada yang siap. Jitiansing, terjebak dalam ruang yang sempit pengepungan dan ditakdirkan untuk mati, begitu tegas dan kejam. Dia tidak menunggu Tao Yongxing dan yang lainnya menyerangnya terlebih dahulu. Betapa percaya diri dan beraninya ini. Namun, Tao Yongxing, sebagai kepala klan Tauti, juga kuat salah satu dari sembilan tingkat negara bagian Shen Wang. Pikiran dan pemerintahan kotanya begitu dalam. Atas serangan mendadak Jitiansing, dia telah berjaga-jaga dan tidak terkejut sama sekali. Ketika pedang terang itu menyala dan langsung menuju ke wajahnya, dia tidak ragu-ragu untuk berkedip seratus kaki dan muncul di ujung lain olah. Sua. Cahaya pedang yang menyilaukan hampir mencengkeram bahu Tao Yongxing, tapi tidak menyakitinya, jadi dia menghindarinya dengan sempurna. Hanya saja, Tao Yongxing cukup kuat untuk menghindari pedang ini. Para tetua yang berdiri di belakangnya tidak punya waktu untuk menghindar. 3622. Bang. Di antara cahaya api kalsium karbida, cahaya pedang yang terang memotong seorang tetua, dan mengeluarkan suara yang tumpul. Sebuah kepala terbang ke langit, dan darah panas dari lehernya memercik ke tetua lainnya. Pemandangan yang begitu menakutkan membuat imam besar dan kenam tetua terlihat konyol. Meskipun, mereka tahu bahwa kekuatan Jitiansing tidaklah vulgar, sebanding dengan Raja Dewa tingkat atas. Namun bagaimana mungkin mereka tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan Jitiansing begitu kuat. Situasinya tidak tepat. Bukankah dia terluka parah? Mengapa sepertinya tidak ada cedera? Sepertinya kekuatannya lebih kuat dari sebelumnya. Pikiran ini terlintas di benak Tau Yongxing, imam besar dan keempat tetua pada saat yang bersamaan. Ketika kepala dan tubuh tanpa kepala itu jatuh ke tanah, imam besar dan beberapa tua-tua kembali kepada Tuhan. Orang-orang dapat melihat dengan jelas bahwa hantu malang yang dipenggal oleh pedang Jitiansing adalah tiga tetua Tau Rongxing. Tau Rongxing, Raja Dewa Beruas Tujuh, tidak bisa lepas dari pedang dan langsung dipenggal. Meskipun dia hanya dihancurkan, dia tidak mati saat itu juga, dan keilahiannya masih ada. Tapi dia telah kehilangan efektivitas tempurnya, dan roh itu hanya bisa terbang keluar dari kepalanya dan bergegas ke pintu aula dengan panik. Jelas sekali, Tau Rongxing juga tercengang. Dia lupa bahwa gerbangnya ditutup dan istananya disegel oleh barisan-barisan. Suah! Dewa Merah Darah seukuran kepalan tangan terbang ke pintu aula, tetapi hanya bisa berbalik. Pada saat ini, Jitiansing mengayunkan pedang penguburan dan menebas ke arah Tau Rongxing. Dia ingin memanfaatkan kemenangan dan mengejar, membunuh Tau Rongxing di tempat, dan menyelesaikan musuh yang kuat. Tau Yongxing, imam besar dan beberapa tetua akhirnya menenangkan keheranan dan kekecewaan mereka, sehingga mereka bergegas mencegat mereka. Bunuh dia! Jangan diam, ayo pergi bersama! Jika kamu tidak mencabik-cabiknya, sulit untuk menghilangkan kebencianku. Selain pengawalnya, kita juga harus menggagalkan tulang kita dan mengangkat abu kita. Semuanya mempunyai tugas yang bagus. Dua tetua bergandengan tangan untuk menyerang Pengfei, sementara Tau Yongxing, imam besar, dan empat tetua bergandengan tangan menyerang Jitian Sing. Mereka semua mengorbankan pedang dan pedang mereka, yang kemudian berkembang menjadi keterampilan sihir yang kuat dan kuat. Sua-sua! Pada saat itu, seluruh aulah dipenuhi darah, api merah dan pedang, menenggelamkan Jitian Sing dan Pengfei. Pengfei dikepung oleh dua tetua kerajaan dewa atas. Dia tidak bisa melihat harapan untuk bertahan hidup. Hatinya penuh kesedihan, kemarahan dan keputus asaan. Bahkan jika dia mencoba yang terbaik untuk melawan, tidak mungkin untuk memblokir suatu gerakan. Dia akan segera dibunuh dalam hitungan detik. Namun pada saat kritis ini, dia tiba-tiba melihat dua sosok lagi di sekelilingnya. Sua! Sua! Yang satu adalah pria protos parubaya berjubah hijau, dan yang lainnya adalah raksasa batu setinggi 30 sang. Kedua dewa tengah ini muncul dalam pertempuran di istana melupakan si cuan sebelumnya. Pengfei bertemu dengan mereka dan mengetahui bahwa mereka adalah penjaga Jitiansing. Dia merasa lega. Pria berjubah hijau adalah giyok kerajaan, dan raksasa batu adalah batu ke. Setelah mereka muncul, mereka tidak mengatakan sepatah katapun, dan mencoba yang terbaik untuk menggunakan kekuatan pertahanan mereka untuk melawan pengepungan kedua tetua. Bang! 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 Pada saat berikutnya, pedang dan pedang yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan dengan perisai dan dinding, membuat suara yang memekakkan telinga. Tiba-tiba, gelombang kejut yang mengamuk dan miliaran keping cahaya ilahi memenuhi seluruh aulah. Boom! Istana yang dibangun dari bebatuan khusus tidak dapat menahan dampak kehancuran bumi dan langit, dan runtuh di tempat. Aulah tempat mereka berada langsung berubah menjadi reruntuhan, dengan pecahan batu-bata dan batu di kaki dan reruntuhan di sekelilingnya. Ceo Xingyu dan Yangke, nyaris menyelesaikan pengepungan kedua tetua, melindungi Pengfei. Namun, ketiganya terlempar mundur ribuan kaki jauhnya dan menghantam reruntuhan. Ceo Xingyu dan Yangke mengatakan bahwa mereka tidak terluka parah. Namun Pengfei dikejutkan oleh amukan kekuatan suci, dan terluka parah. Organ dalamnya rusak dan mulut serta hidungnya dipenuhi busa berdarah. Di sisi lain, Ji Tianxing juga memiliki sosok di sekelilingnya. Itu adalah pria berkebangsaan Feng dengan rambut putih dan wajah dingin. Itu adalah Bai Feng. Meskipun mereka bekerja sama, mereka mencoba yang terbaik untuk melawan dan membubarkan serangan enam dewa rakus. Namun, baik Tao Yongsheng maupun imam besar adalah dewa dari sembilan alam dan dua dewa terkuat dari klan Taoti. Tetua Agung, tetua kedua, dan Tao Yu Xing adalah delapan dan tujuh dewa tertinggi. Hanya tujuh tetua yang lemah, dan mereka adalah raja dewa tingkat enam tingkat menengah. Kenamnya bergandengan tangan untuk menyerang, dan tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Ji Tianxing dan Bai Feng juga terlempar dan hancur di reruntuhan yang jaraknya ribuan kaki, yang mengubah beberapa dinding menjadi puing-puing. Ketika mereka terbang keluar dari reruntuhan, mereka semua ditutupi dengan pecahan batu-bata dan batu, berlumuran darah, dan tampak agak malu. Situasi di lapangan jelas. Ji Tianxing, dengan jumlah orang yang sedikit dan kekuatan yang lemah, bukanlah lawan dari klan Taoti yang kuat. Untungnya, pedang Ji Tianxing menghancurkan tubuh Taurong Xing dan kehilangan efektivitas tempurnya. Jika tidak, mereka akan dikepung oleh tujuh dewa, dan akhirnya akan lebih buruk lagi. Melihat tubuh Pengfei rusak parah dan hancur, Ji Tianxing membuka menara Jiutian Shijue dan membawanya masuk. Dalam pertempuran antara yang kuat dan raja dewa, dewa superior seperti Pengfei tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Inilah sebabnya Tao Yongsheng tidak mengatur penjaga di dalam dan di luar istana. Sebab, para penjaga kerajaan Tuhan itu, meski jumlahnya banyak, hanya bisa dijadikan umpan meriam. Hahaha Longtian, aku tahu bahwa kamu memiliki beberapa penjaga kerajaan ilahi. Tapi semuanya sia-sia, sebaiknya kamu mengaku kalah dan menyerah. Tao Yongsheng tidak mengorbankan senjata ajaibnya. Tangannya ada di belakangnya. Dia memandang Ji Tianxing dengan bangga dan tertawa dengan percaya diri. Imam besar dan beberapa tetua juga berpencar dan mengepung Ji Tianxing, Bai Feng, Cheo Xingyu, dan Yangke. Mereka semua menyeringai bangga, dan mata mereka lucu dan kejam. Suasananya sangat tenang. Yangke dan Cheo Xingyu masih tenang dan sangat mempercayai Ji Tianxing. Tapi Bai Feng penuh kecemasan dan kekhawatiran. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah Ji Tianxing dan bertanya, Tuanku, apa yang harus kami lakukan? Anda pasti punya jalan keluar dari pengepungan ini, bukan? Ji Tianxing tidak menyipitkan mata, dan menjawab dengan tenang, tentu saja. Saat dia berbicara, dia melihat ke langit. Sebagian besar istana runtuh, dan matanya tidak terpejam melalui penghalang ruang tembus pandang kehamparan bintang yang luas. Ada senyum lucu di bibirnya. Pada jarak sedekat. Itu, kekuatan teknik pedang pasti akan meningkat beberapa kali lipat. Dia berbisik pada dirinya sendiri, tangan kanannya perlahan mengangkat pedang penguburan, menunjuk ke langit berbintang yang tak terbatas. Lalu, dia bergumam. Hujan pedang. Dengan suara minuman dinginnya, kekuatan misterius dan tak terlihat meledak dari pedang pemakaman dan tubuhnya. Tiba-tiba, ratusan juta bintang di langit berbintang yang luas ditarik oleh kekuatan misterius. 3623. Perilaku Jitiansing aneh bagi Tao Yongsheng dan lainnya. Mereka tidak mengerti apa yang akan dilakukan orang ini jika dia tidak mengaku kalah, menyerah atau melawan. Apa gunanya mengambil pedang untuk menunjuk ke langit dan meneriakinya tanpa bisa dijelaskan? Ketika Tao Yongsheng dan imam besar penuh keraguan, Tao Yuxing tiba-tiba mengubah wajahnya dan menunjuk ke langit berbintang yang luas dan berseru. Ya Tuhan, lihat. Seruan tiba-tiba itu mengejutkan semua orang. Tao Yongsheng, imam besar, dan beberapa tetua menatap bintang-bintang. Kemudian, mereka melihat pemandangan yang tidak akan pernah mereka lupakan. Aku melihatnya di langit berbintang yang redup, di sana ada puluhan ribu titik terang. Dalam waktu singkat, lebih dari 30 ribu titik cahaya perak, seperti hujan meteor, jatuh di langit di atas tebing berbintang. Saat ini, orang dapat melihat dengan jelas bahwa itu bukanlah titik cahaya atau hujan meteor. Itu terbuat dari kekuatan bintang yang tak ada habisnya, lebih dari 36 ribu pedang bintang. Setiap pedang bintang memiliki panjang lebih dari seribu kaki. Itu kokoh dan suci. Ketika pedang 36 ribu bintang melintasi penghalang ruang angkasa dan memasuki gua pemakan bintang, ia menyerap setengah dari kekuatan bintang dari gua pemakan bintang, dan volumenya semakin diperluas. Sebelum kedatangan pedang bintang, kekuatan teror tertinggi telah mencakup puluhan ribu mil. Seluruh tebing bintang berguncang, dan Tao Yongsheng, imam besar dan beberapa tetua semuanya pucat karena kekuatan pedang yang mengerikan. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa, kecuali beberapa kaisar naga, ada orang di dunia yang dapat menampilkan sihir kendo yang begitu mengerikan. Kekuatan pedang tertinggi, seperti aturan surga, sudah cukup untuk menghancurkan semangat juang dan kepercayaan diri setiap orang. Pada saat ini, tidak hanya imam besar dan beberapa tetua yang mengubah wajah mereka, dan mata mereka berkilat ketakutan. Bahkan ekspresi dan mata Tao Yongsheng menjadi sangat bermartabat. Tidak, ini bukan kendo lagi, ini kendo, yang dekat dengan aturan sinto. Tao Yongsheng melontarkan ide ini di benaknya, dan jantungnya tiba-tiba berdebar. Dia tiba-tiba menyadari bahwa rencana berburu hari ini mungkin berubah. Oleh karena itu, dia menggunakan metode rahasia secepat mungkin, memanipulasi susunan dewa tertinggi tingkat raja, dan menjalankannya secara penuh. Sampul cahaya ilahi istana tiba-tiba meluas hingga 100 mil, menutupi seluruh tebing bintang. Selain itu, perisainya meledak dengan cahaya merah tua, yang sangat meningkatkan pertahanan. Bang, boom! Saat berikutnya, lebih dari 36 ribu pedang bintang, seperti semburan air, membanjiri tebing bintang. Semua pedang bintang mengeluarkan kekuatan paling dahsyat, dan mengenai perisai merah darah. Ledakan jingtian yang memekatkan telinga, terus-menerus meledak, bergema di langit dan bumi, menyebar hingga puluhan ribu mil jauhnya. Pada saat ini, selain Tao Yongsheng, imam besar dan beberapa tetua menyebutkan isi hati mereka dalam suara mereka. Mereka takut perisai cahaya ilahi akan dikalahkan, dan kemudian mereka akan dihancurkan berkeping-keping oleh pedang langit. Untungnya, topeng merah darah itu bergetar hebat dan bergelombang dengan liar. Namun, ia hanya memecahkan beberapa retakan dan tidak dapat dikalahkan. Pemboman putaran pertama hujan pedang dihalangi oleh topeng merah darah. Imam besar dan beberapa penatua merasa lega. Tao Yongsheng mengangkat alisnya dan kembali tersenyum percaya diri. Dia melihat ke arah Jitian Sing dan berkata, Haha, nak, ilmu pedangmu benar-benar luar biasa. Tapi sayang sekali ilmu pedangmu terlalu mencolok untuk menandingi susunan dewa yang kami buat. Lagipula, itu adalah susunan dewa tingkat raja yang dibuat oleh kami dan banyak orang kuat dengan banyak kerja keras. Awalnya, Raja Sembilan Alam, seperti Tao Yongsheng, tidak mungkin membentuk susunan dewa tingkat raja. Hanya Raja Dewa Puncak, tingkat kaisar naga yang kuat, yang dapat melakukannya. Namun, susunan dewa tingkat raja ini adalah susunan dewa leluhur yang diturunkan dari generasi ke generasi keluarga Tauti, dan juga merupakan susunan dewa tingkat raja yang relatif sederhana dan mudah diatur. Jitian Sing memandang Tao Yongsheng tanpa ekspresi, mengangkat alisnya dan berkata, Ilmu pedang rajaku indah tapi tidak nyata. Haha, susunan dewamu memang susunan terbaik raja. Tapi sayang sekali itu hanya bisa dianggap sebagai yang terbawah. Arai dalam susunan dewa tertinggi tingkat raja. Saya akan menunjukkan kepada Anda betapa rentannya sekarang. Ketika kata-kata itu jatuh, dia mencubit formula ajaib di tangan kirinya dan menggunakan trik sulap untuk secara diam-diam memanipulasi sembilan artefak tingkat raja yang terkubur di dalam tanah. Pada saat yang sama, dia mengayunkan pedang penguburan dengan tangan kanannya, memanipulasi pedang 36.000 bintang, dan melancarkan pemboman lagi. Wah, wah. Lebih dari 36.000 pedang bintang, terbang dan bergerak dengan kecepatan tinggi, meledak dengan kekuatan yang tak tertandingi dan membombardir perisai darah dengan keras. Boom, boom, boom. Perisai cahaya darah 100 mil tiba-tiba terguncang dan berkedip. Kemudian, mereka mendengar sembilan suara keras dan tumpul di tanah di bawah kaki mereka. Tiba-tiba, di sekitar reruntuhan istana, bumi tiba-tiba retak dan runtuh, memperlihatkan sembilan lubang yang dalam. Ada gelombang kejut ajaib yang menghancurkan langit dan bumi. Ia mekar dengan cahaya warna-warni dan membawa debu tak berujung dan terbang ke langit. Seluruh tebing bintang berguncang hebat, dengan retakan besar dan berjatuhan. Namun, yang membuat Tao Yongsheng dan beberapa tetua ketakutan, topeng merah darah itu tiba-tiba rusak parah, kekuatannya dengan cepat melemah, dan cahayanya menjadi terang dan gelap. Bam, bam, bam. Boom, klik-klik. Dengan pemboman terus-menerus dan pembunuhan pedang besar bintang di seluruh langit, topeng merah darah itu bahkan meledak satu demi satu, dan celah lain muncul. Retakan dan celah itu menyebar dengan cepat dan meluas ke segala arah, yang segera membuat seluruh susunan dewa penuh dengan lubang dan pecahan. Imam besar dan beberapa penatua sama bersahajanya dengan bumi, dan mereka terburu-buru melepaskan kekuatan mereka dan membantu memperbaiki celah dan retakan pada barisan-barisan. Namun semua ini sia-sia, arah ilahi runtuh dengan kecepatan yang sangat cepat. Tao Yongsheng juga memiliki ekspresi suram, dan menggunakan akal ilahi untuk memeriksa situasi susunan ilahi. Baru pada saat itulah dia menemukan bahwa beberapa fondasi susunan ilahi telah dihancurkan dan beberapa benang kunci terputus. Tidak heran, tidak heran kekuatan susunan dewa tiba-tiba melemah dan dihancurkan oleh pedang besar. Sialan, Long Tian, dia bahkan sudah mengetahui struktur susunan dewa ini sejak lama, dan langsung bergerak maju. Menebak jawabannya. Kemudian, dia memicu badai di dalam hatinya, tertegun. Iya Tuhan. Apakah dia baru datang tiga perempat jam lebih awal, atau bisakah dia melihat struktur susunan dewa di bawah pengawasan beberapa tetua? Bukankah seni bela dirinya sekuat kendo, mencapai tingkat yang tidak terbayangkan? Dengan mengingat hal ini, Tao Yongsheng hanya merasakan jantung berdebar dan mulut kering. Jika Tao Changji dan Tao Niancuan masih hidup, dia akan mencubit leher kedua orang itu dan bertanya bagaimana mereka bisa memprovokasi monster mengerikan seperti itu. Benar. Ditahu pendapat Yongsheng, Jitiansing adalah monster yang mengerikan. 3624. Dengan suara, klik-klik, susunan dewa di atas banyak tebing bintang runtuh. Ratusan juta keping cahaya ilahi turun seperti hujan badai, dan menyebar kemana-mana seperti gelombang badai. Sua. Seluruh gunung tersapu, dan istana langsung rata dengan tanah. Hanya tersisa sedikit batu-bata dan batu. Ketergantungan Tao Yongsheng pada hal ini lenyap, dan menjadi harapan besar untuk menjebak Jitiansing dan yang lainnya lagi. Tapi ini baru yang kedua. Masalah pertama yang dia dan para dewa klan Tauti hadapi adalah pembunuhan pedang 36.000 bintang. Wah, wah. Di bawah kendali pikiran dan jiwa Jitiansing, 36.000 bintang dan pedang raksasa membentuk susunan pedang pembunuh langit yang menutupi dunia. Puluhan ribu pedang bintang membentuk dinding tipis untuk memblokir area ini. Selain itu, lebih dari 26.000 pedang bintang meletus dengan kecepatan terkuat dan kekuatan paling menakutkan yang membombardir Tao Yongsheng dan lainnya dengan parah. Boom, boom, boom. Tiba-tiba, pedang besar yang turun dari langit menenggelamkan seluruh tebing bintang, mengeluarkan suara keras yang memekatkan telinga. Tebing bintang di aslinya membelah beberapa selokan, terhuyung-huyung. Dia dibunuh oleh puluhan orang ribuan bintang dan pedang besar segera retak dan runtuh ke segala arah, dan tanah serta batu berterbangan ke segala arah. Namun, Tao Yongsheng dan yang lainnya, yang menderita akibat pemboman Wanjian, mengalami akhir yang sangat menyedihkan. Tao Yongsheng dan yang lainnya imam besar baik untuk mengatakan bahwa, bagaimanapun juga, mereka adalah orang-orang kuat di kerajaan Tuhan dan dapat melawan kekuatan pedang raksasa. Namun, para tetua itu dihukum, dan luka-lukanya banyak dan darah terciprat. Yang paling banyak menyedihkan adalah Tao Rongxing, tiga tetua. Di awal perang, dia dihancurkan oleh pedang Jitianxing, hanya menyisakan satu dewa. Saat orang bertempur, rohnya hanya bisa bersembunyi di area tepi, agar tidak terpengaruh tapi. Dia tidak pernah punya kesempatan untuk melarikan diri, jadi dia dihadang oleh susunan pedang Zutian. Kemudian, keilahiannya dibom dan dibunuh oleh ratusan pedang besar, dan hancur berkeping-keping di tempat. Lebih dari selusin keping keilahian mengambang di reruntuhan. Jitianxing melambaikan tangannya yang besar dan memasukkan potongan keilahiannya ke dalam ring luar angkasa. Baik tetua maupun tetua kedua terluka oleh pedang raksasa, dan pakaian mereka berlumuran darah. Mereka tampak sangat malu. Luka penatua Tau Yuliu dan penatua Li Wucheng semuanya berlumuran darah. Adapun tujuh tetua dengan kekuatan terlemah, mereka hanya Raja Dewa tingkat enam tingkat menengah. Bagaimana mereka bisa menahan pemboman sepuluh ribu pedang? Dia hancur berkeping-keping oleh sepuluh ribu pedang, dan tubuhnya hancur berkeping-keping. Hanya ada satu ketuhanan yang tersisa. Dia berlari dengan panik dan terbang menuju tepi susunan pedang. Jitian Xing mengedipkan mata pada Baifeng, Ceo Xingyu, dan Yang Ke, dan ketiganya segera mengerti dan bergegas mengejar keilahian ketujuh tetua itu. Tugas mereka sangat sederhana, yaitu membunuh ketujuh tetua secara menyeluruh dan mendapatkan potongan keilahian mereka. Jitian Xing sendirian melawan Tau Yongsheng, pendeta tinggi dan lima tetua dengan barisan Su Tianjian. Meski punya banyak musuh, dia percaya diri dan percaya diri. Yang Ke dan Ceo Xingyu tidak terkejut, mereka hanya menerima begitu saja. Karena mereka telah lama mengikuti Jitian Xing dan menyaksikan terlalu banyak keajaiban. Suasana hati Baifeng agak rumit, kaget sekaligus terpesona. Baru pada saat inilah dia memahami bahwa sejak awal, rencana Jitian Xing bukan hanya untuk melarikan diri dari pengepungan, tetapi juga untuk menyelesaikan anti-pembunuhan dan merusak klan Tauti yang kuat. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan percaya bahwa Jitian Xing memiliki cara yang begitu buruk sehingga dia benar-benar dapat mewujudkan rencananya. Sungguh luar biasa. Kamu terlalu banyak menipuku, binatang kecil. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa menyembuhkanmu? Tao Yongsheng kembali sadar dan menatap Jitian Xing dengan cantusnya yang hampir pecah, dan seluruh tubuhnya meledak. Peluang membunuh. Setengah jam yang lalu, ketika mereka memasuki istana, mereka memiliki keyakinan bahwa mereka akan menang dan mentalitas bermain kucing-kucingan. Kini, situasinya sudah terbalik. Jitian Xing dan yang lainnya selamat dan sehat, tetapi mereka menjadi pasif dengan banyak korban jiwa. Ini sungguh ironis. Tao Yongsheng merasa bahwa dia harus mengeluarkan cara dan keterampilan unik untuk menekan bagian bawah kotak untuk memenangkan kembali sebuah kota. Dia mengorbankan jam dewa hitam besar, menyuntikkan kekuatan suci dengan liar, dan membuka jam dewa. Tiba-tiba, jam dewa kegelapan seukuran kepalan tangan, melebar hingga seribu kaki, sebesar gunung. Di bawah kendalinya, Senzong tergantung di langit di atas reruntuhan tebing bintang, melepaskan cahaya darah yang menyelaukan dan melawan susunan pedang zutian. Sua-sua. Dan dia, imam besar dan beberapa tetua, terbang ke bagian bawah jam dewa dan bersembunyi di balik topeng merah darah. Dengan perlindungan jam gelap, pedang bintang yang terbang dan bergerak terhalang oleh lampu merah darah. Tao Yongsheng dan semua tetua selamat dan sehat, tidak peduli bagaimana mereka ditusuk oleh pedang bintang. Hahawah, meskipun klan nagamu menguasai dunia dan menjadi yang tertinggi, kami orang tauti bukanlah vegetarian. Ini adalah harta karun kota kami, jam primitif yang kacau. Tao Yongsheng berdiri di bawah cahaya merah darah, menatap tajam ke arah Jitiansing dan berkata dengan nada bangga. Jam primitif yang kacau, Jitiansing mengangkat alisnya dan kabut melintas di matanya. Dia telah mendengar tentang lonceng besar ribuan tahun yang lalu. Sebelum zaman kuno, ketika langit dan bumi terbuka, kerajaan naga ditinggalkan dan tidak ada puluhan ribu keluarga iblis. Pada saat itu, naga, Phoenix dan Kilin adalah pemimpinnya, empat roh dan binatang suci adalah pelengkap, dan tujuh leluhur keluarga iblis adalah kekuatan tulang punggung untuk bersama-sama membuka dunia dan membagi empat lautan dan lima benua, sebagai klan iblis paling awal di dunia kerajaan naga, semua klan mendapatkan harta bawaan mereka dari kekacauan. Misalnya, jam primitif kacau dari klan Tauti adalah salah satu harta bawaan. Ini adalah artefak tingkat raja, diwarnai dengan jejak kekuatan hukum surga. Itu sakral dan kuat. Tentu saja, dibandingkan dengan harta bawaan naga, angin, dan kirin, tingkatan dan kekuatannya sedikit lebih lemah. Namun, bagi klan iblis lain dan raja dewa yang kuat, jam primitif kekacauan sudah menjadi harta yang sangat kuat. Jitiansing melihat jam gelap dengan mata membara dan berbisik pada dirinya sendiri, jika itu benar-benar jam primitif yang kacau, maka mereka tidak akan terkalahkan. Lebih sulit membunuh mereka daripada pergi ke surga. Dia memanipulasi lebih dari 26 ribu pedang bintang dengan pikiran dan jiwanya, dan melancarkan pembunuhan dengan kekerasan terhadap Tao Yongsheng dan lainnya. Tapi sayang sekali semua pedang bintang terhalang oleh jam primitif yang kacau. Tidak peduli seberapa kuat pedang bintang itu, ia tidak dapat menggoyahkan lapisan cahaya merah yang tampak tipis. Melihat hal ini, Jitiansing pada dasarnya yakin bahwa lonceng dewa adalah jam primitif yang kacau, artefak tingkat raja. Mengetahui bahwa rencana anti-pembunuhan akan gagal, dia mulai mundur. Tao Yongsheng dan yang lainnya terseret oleh susunan pedang sutian. Dia membawa Bai Feng, Yang Ke, dan Ceo Xingyu segera meninggalkan gua pemakan bintang. Bagaimanapun, roh ketujuh tetua telah dibunuh oleh ketiga Bai Feng. Ketika Bai Feng kembali kepadanya, dia membawa kembali lebih dari selusin pecahan keilahian. Akibatnya, Jitiansing mengambil bagian dari status dewa dan dengan tegas memilih untuk mengungsi. 3625. Ayo pergi. Jitiansing bergumam, membawa Bai Feng, Yang Ke, dan Ceo Xingyu berbalik dan terbang menjauh dari barisan pedang. Tao Ti mencoba membunuhnya dan merampas darahnya. Dia ingin memberi Tao Ti pelajaran seumur hidup, setidaknya untuk membunuh enam atau tujuh dewa. Namun, dalam situasi saat ini, gagasan tersebut pasti akan gagal. Tapi dia tidak kehilangan apapun. Sebaliknya, dia membunuh Tao Rong Xing dan tujuh tetua, serta melukai beberapa tetua. Lagi pula dia berhasil. Tidak sayang untuk pergi dari sini. Namun, Tao Yong Sheng dan para dewa serta raja dari klan Tauti tidak rela melepaskannya karena mereka penuh amarah dan peluang membunuh. Telan langit dan telan bumi. Melihat Jitiansing dan yang lainnya hendak pergi, Tao Yong Sheng sedang terburu-buru, dan suaranya seperti raungan. Kemudian, dia bergandengan tangan dengan imam besar dan beberapa tetua untuk melemparkan kekuatan sihirnya ke dalam jam primitif yang kacau balau. Tiba-tiba, kekacauan jam asli menyala dengan darah, menutupi puluhan ribu mil langit. Mengambil jam primitif yang kacau sebagai pusatnya, pusaran cahaya darah merah tua telah berubah menjadi ribuan mil. Pusaran air itu berputar dengan kecepatan tinggi, mengeluarkan kekuatan menelan segalanya dan menelan pedang bintang terbang dengan liar. Sua-sua. Dalam sekejap mata, ada ratusan bintang pedang raksasa yang ditelan oleh pusaran cahaya darah dan dengan cepat larut dan tersebar. Jam primitif yang kacau itu seperti jurang maut, mampu menelan segalanya. Tidak peduli seberapa ganasnya pedang bintang, itu akan menjadi makanannya. Hanya dalam dua tarikan napas, ada dua ribu pedang bintang yang ditelan dan dilarutkan oleh jam primitif yang kacau. Jitian Sing, bersama Bai Feng dan yang lainnya, baru saja meninggalkan formasi pedang sutian dan berdiri di langit yang gelap. Melihat ini, dia mengerutkan kening dan cahaya dingin melintas di matanya. Sialan, benar saja, dia memang layak menjadi dewa kebangsaan Tauti, yang bisa melahap semua kekuatan. Sepertinya formasi pedang pembunuh langitku tidak bisa menjebak mereka, dan itu tidak akan bertahan lama. Jitian Sing tidak saya tidak tahu tentang klan Tauti pada saat itu, tetapi sekarang dia menemukan bahwa kekuatan klan Tauti jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Saya tidak bisa menahannya, ketika dia tinggal di kerajaan naga ribuan tahun yang lalu, itu adalah masa pertumbuhannya yang pesat. Pada saat itu, dia beralih dari negara dewa ke negara dewa raja, dan kemudian ke negara dewa raja. Setelah dia mencapai empat tingkat kerajaan ilahi, dia meninggalkan kerajaan naga dan pergi ke alam ilahi. Oleh karena itu, dunia naga hanya mengetahui kejeniusan langit naga yang tiada taranya, seperti kilatan di wajan, telah berada di kerajaan naga. Hanya yang kuat dan berkuasa di dunia ilahi yang dapat mengetahui sikap dewa pedang yang tiada taranya. Sebaliknya, Jitiansing memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pola kekuatan dunia dewa dan gua-gua besar. Tuan muda, apakah kita akan terus menangani mereka? Cao Kingyu memegang pedang giok dengan erat dan memandang Tau Yongsheng dan yang lainnya dengan sikap membunuh. Tidak, kita harus pergi. Jitiansing menggelengkan kepalanya dan dengan tegas membawa Bai Feng dan yang lainnya terbang ke selatan. Sua. Kecepatan keempat orang itu sangat cepat, seperti kilat yang menembus langit gelap, langsung menuju Kamtaoti. Baru saja terbang lebih dari 20 ribu mil, Jitiansing tiba-tiba berhenti dan berbelok ke barat daya. Wah! Dia bergerak 8 ribu mil dan muncul di ngarai berbintang. Bai Feng, Cao Xingyu dan Yangke tidak tahu di mana mereka berada. Mereka segera menindak lanjuti dan memandangnya dengan keraguan. Tanpa menunggu orang bertanya, Jitiansing melambaikan cahaya kemasan, pergi ke ngarai yang dalam, dan memetik dua bunga perak seukuran baskom. Keduanya bagaikan daun teratai dengan sembilan kelopak bunga berwarna perak, tampak kokoh dari baja, sedingin batu, berkelap-kelip bintang yang mempesona. Ini adalah Tiancai di bau tingkat raja yang unik, yang unik di gua pemakan bintang. Sua! Aksi Jitian sangat cepat, hanya dengan melihatnya, pastikan bunga menelan bintang dua baik-baik saja, lalu dimasukkan ke dalam ring luar angkasa. Kemudian, dia mengayunkan pedang penguburan, Sua-sua, untuk memotong 8 pedang. Bang! 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 Hanya untuk mendengar suara tumpul meledak, 8 pedang panjang cemerlang jatuh di pegunungan di kedua sisi ngarai. Tiba-tiba, dua gunung yang menjulang tinggi itu terpotong oleh dua gunung besar. Setiap gunung memiliki radius 100 li, mengandung kekayaan bintang, mineral, dan berbagai permata. Jika kita menyempurnakannya, kita akan dapat mengekstraksi ratusan miliar bintang dan batu berharga dari kedua gunung tersebut. Namun sayangnya, Jitiansing tidak punya waktu untuk memperbaikinya. Jadi dia mengambil cara yang paling sederhana dan paling kasar. Potong dua gunung ini dari dua gunung, masukkan ke dalam ring luar angkasa, dan biarkan dimurnikan nanti. Sua-sua. Jitiansing segera menyingkirkan kedua gunung itu dan terus terbang ke selatan bersama Baifeng. Dalam perjalanan, Baifeng tidak bisa tidak bertanya-tanya, dan bertanya, Tuanku, bagaimana Anda tahu bahwa ada bahan dan harta karun alam? Di sini, serta sumber daya mineral yang kaya. Jitiansing menjawab dengan tenang, dalam perjalanan ke Tebing Fansing. Jika kita tidak membawa sesuatu, bukankah kita akan rugi banyak? Eh, itu masuk akal. Baifeng tertegun sejenak dan mengangguk setuju. Ceo Xingyu dan yang kekeduanya tersenyum tetapi tidak berbicara. Mereka mengira Phoenix berambut putih masih belum mengetahui karakter anak itu. Dia menanyakan kata-kata yang tidak berarti ini. Selanjutnya, Jitiansing dan yang lainnya terbang jauh ke selatan. Sepanjang jalan, dia berhenti tiga kali. Setiap kali dia berhenti, dia akan memetik satu atau dua bunga pemakan bintang dan menjarah satu atau dua urat bintang. Di gua pemakan bintang, yang paling penting adalah urat mineral dan batu mulia. Dengan cara ini, Jitiansing telah berturut-turut menyita 4 atau 500 miliar yuan sumber daya budidaya. Namun dia juga menunda puluhan jam. Di reruntuhan Tebing Fansing, Tao Yongsheng dan beberapa tetua telah melakukan sihir untuk mengendalikan jam primitif yang kacau dan melahap pedang bintang dengan gila-gilaan. Setelah 70 menit, lebih dari 36 ribu bintang dan pedang raksasa ditelan oleh jam primitif yang kacau. Arai pedang Zutian menghilang dan krisis Tao Yongsheng dan yang lainnya teratasi. Oleh karena itu, Tao Yongsheng menyingkirkan jam primitif yang kacau itu, membawa pendeta tinggi dan beberapa tetua, dan berlari ke selatan dengan marah. Sialan, jangan biarkan aku menangkapnya. Aku akan meledakannya hingga berkeping-keping dan menghancurkan tulang serta abunya. Saya memukuli angsa sepanjang hari, tetapi mereka mematuk matanya. Ini bisa ditoleransi, itu tidak bisa ditoleransi. Petik 2. Mereka telah melarikan diri ke kam kita. Jangan biarkan mereka mengganggu kam dan membunuh orang. Tao Yongsheng dan imam besar bergegas ke kam secepat mungkin dan mengumpat dengan marah dan khawatir. Awalnya, mereka khawatir penundaan susunan pedang Zutian terlalu lama, dan mereka tidak dapat mengejar Ji Tianxing dan yang lainnya. Namun, mereka menemukan Ji Tianxing dan lainnya di sekitar kam Tauti. Saat ini, Ji Tianxing dan yang lainnya berada di dekat kam. Mereka memotong pegunungan dengan pedang mereka dan menggali gunung secara sembarangan. Tao Yongsheng dan imam besar memiliki mata yang tajam. Sekilas mereka dapat melihat bahwa itu bukanlah gunung biasa, melainkan sebuah tambang yang mengandung bintang dan mineral. Melihat adegan ini, Tao Yongsheng tiba-tiba marah. 3626. Pencuri Sialan. Dalam perjalanannya untuk melarikan diri, dia bahkan menjarah sumber daya mineral kita. Tao Yongsheng meraum marah, membakar amarah di sekujur tubuhnya. Imam besar juga tampak muram, mengertakkan gigi dan bersumpah, binatang pemberani ini, kamu benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Aku tidak pernah menjadi satu-satunya yang menjarah ras lain. Aku tidak pernah mengira dia akan melakukannya. Betapa penuh kebenciannya. Beberapa para tetua juga menjadi marah karena marah, mengacungkan pedang senjata ajaib, dan bergegas ke masa lalu dengan ganas. Namun, kedua belah pihak masih 5000 mil jauhnya, Ji Tianxing dan yang lainnya menemukannya. Ji Tianxing segera memasukkan ranjau ke dalam ring luar angkasa dan terbang ke Kam Tauti bersama Bai Feng dan yang lainnya. Melihat ini, baik Tao Yongsheng maupun Imam besar mendapat firasat buruk. Saat berikutnya, firasat mereka akan menjadi kenyataan. Awalnya, Kam Tauti sangat damai. Ada ratusan istana yang tersebar di halaman. Ribuan orang Tauti tinggal di istana dan halaman seperti biasa. Namun, Ji Tianxing dan yang lainnya memanfaatkan sepenuhnya keterampilan sihir mereka untuk melepaskan cahaya dan bayangan ajaib yang luar biasa dan mengalir ke dalam Kam. Boom! Bang! 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 Pada saat itu, Kam Tauti yang damai dan tenteram meledak ke langit dengan cahaya warna-warni dan suara yang memekatkan telinga. Setidaknya puluhan istana hancur menjadi reruntuhan oleh pedang dan pedang, dan ratusan juta batu bata dan batu terciprat. Di saat yang sama, ada ratusan orang Tauti yang meninggal karena pengaruh cahaya dan bayangan ajaib. Ledakan yang mengguncang bumi, deru kesedihan dari orang-orang Tauti yang tak terhitung jumlahnya, dan lolongan orang-orang yang sekarat membangunkan orang-orang Tauti di sekitar mereka. Tiba-tiba, seluruh Kam menjadi kacau balau. Orang Tauti yang tak terhitung jumlahnya penuh ketakutan dan keraguan, bergegas keluar istana dan rumah, terbang ke langit untuk memeriksa situasi. Sangat disayangkan bahwa sebelum mereka mengetahui apa yang terjadi, mereka sudah berada di angkasa. Naga seperti tinju. Pedang matahari yang patah. Pedang Wanhua. Jitian Xing adalah yang paling berani. Dia mengayunkan tinjunya dengan tangan kiri dan pedangnya dengan tangan kanannya. Bai Feng, Cheo Xingyu dan Yang Kepun tak mau kalah. Mereka semua menyerang dengan kekuatan terkuat dan menggunakan gerakan yang paling merusak. Bang, boom. Sesaat kemudian, puluhan istana hancur menjadi reruntuhan, dan ribuan orang Tauti dibantai. Bahkan para penjaga kerajaan atas dan diaken kerajaan bawah tidak dapat menanggung pembantaian Jitian Xing. Ratusan master Tauti, seperti pangsit, jatuh dari langit dan terbang keluar dari hujan darah. Ada juga ratusan orang Tauti yang lemah, yang masih berada di istana dan rumah besar, dan dibunuh berkeping-keping. Tao Yongsheng, imam besar dan beberapa tetua menyaksikan pemandangan itu dengan mata kepala sendiri dan gigi terkatuk. Meskipun demikian, orang Tauti yang dibantai oleh Jitian Xing dan lainnya tidak terlalu kuat. Tapi orang-orang Tauti itu adalah tulang punggung klan Tauti dan harapan untuk masa depan. Pembantaian gila-gilaan Jitian Xing, saya tidak tahu berapa banyak orang elit dan berbakat Tauti yang tewas. Diperkirakan kekuatan klan Tauti akan sangat berkurang di milenium mendatang. Generasi baru Raja Dewa yang kuat tidak akan terlalu keji. Untuk sebuah balapan, ini benar-benar sebuah pukulan. Tao Yongsheng sangat marah dan meraung. Namun, Jitian Xing dan yang lainnya melarikan diri tanpa ragu-ragu setelah membunuh orang-orang Tauti. Sua meledak secepat aurora menerobos langit dan melaju ke selatan. Tao Yongsheng, pendeta tinggi dan beberapa tetua dengan cepat menindak lanjuti dan mulai mengejar dan membunuh dengan marah. Namun, ketika terbang di atas reruntuhan kam, Tao Yongsheng ragu-ragu sejenak. Melihat ada banyak anggota klan yang masih hidup di antara reruntuhan, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memerintahkan. Tetua, bawalah tiga tetua untuk menyelamatkan anggota klan yang masih hidup. Terutama para penjaga, murid elit dan talenta, kita harus berusaha menyelamatkan mereka. Ini, tetua itu tertegun dan menjadi ragu-ragu dan seimbang. Meskipun, dia sangat marah sehingga dia ingin mengikuti bapak bangsa dan pendeta tinggi untuk mengejar Ji Tianxing dan yang lainnya. Tapi dia tahu bahwa balas dendam itu penting, dan menyelamatkan orang-orang yang selamat lebih penting. Jadi dia hanya bisa menganggup dan berkata ya. Lalu dia pergi bersama tiga tetua dan mendarat di reruntuhan kam untuk menyelamatkan orang-orang yang terluka parah. Tao Yongsheng, imam besar dan Tao Yuksing, tanpa henti, menyusuri kam dan mengejar ke selatan. Seiring berjalannya waktu, jarak antara kedua belah pihak semakin dekat. Empat ribu, tiga ribu, dua ribu dengan sepuluh waktu istirahat lagi, Tao Yongsheng akan menyusul Ji Tianxing dan yang lainnya. Saat ini, Ji Tianxing dan yang lainnya hanya berjarak sepuluh ribu mil dari bagian paling selatan gua pemakan bintang. Tao Yongsheng tiba-tiba bereaksi dan mengerutkan kening, dengan rasa dingin di matanya. Mereka ingin melarikan diri kekeluar dari gua pemakan bintang dan kembali ke kerajaan naga melalui pintu keluar. Segera, Imam Besar mengerutkan kening dan berkata, hanya kami dan beberapa tetua yang mengetahui rahasia membuka pintu keluar. Dia tidak tahu cara membukanya. Sekalipun retak, itu akan memakan waktu lama. Mereka tidak dapat melarikan diri. Kita bisa menangkapnya. Baik Tao Yongsheng maupun Tao Yuksing, dengan cara yang sama, memiliki secerca harapan di mata mereka. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi pada mereka. Bai Feng, Cheo Xingyu, dan Yang Ke, yang terbang dengan kecepatan tinggi, tiba-tiba terbungkus cahaya putih dan menghilang. Jelas sekali, Ji Tianxing membawa mereka ke pagoda 9 hari 10 juai. Salah satu alasannya adalah mereka lambat dan akan segera disusul. Kedua, tugas mereka telah selesai, dan tidak terlalu penting untuk terus mengikuti Ji Tianxing. Kecepatan orang Ji sungguh luar biasa. Awalnya, jarak antara Tao Yongsheng dan dia hampir 800 li. Ji Tianxing tiba-tiba berakselerasi, dan jarak antara kedua sisi melebar hingga lebih dari seribu mil. Meski begitu, Tao Yongsheng tidak khawatir dan terus mengejar. Dia berpikir bahwa selama Ji Tianxing melarikan diri ke pintu keluar dan mengucapkan mantra untuk memecahkan susunan dewa di pintu keluar, dia pasti akan menyusulnya. Pada saat itu, dia pasti akan menggunakan jam primitif yang kacau untuk menangkap dan menekan Ji Tianxing secepat mungkin, dan tidak pernah memberinya kesempatan untuk melawan. Wah! Beberapa menit kemudian, Ji Tianxing melarikan diri ke tepi selatan gua pemakan bintang. Sepuluh mil di depan, ada pintu keluar dari gua pemakan bintang, yaitu pusaran cahaya putih setinggi seratus kaki. Di balik pusaran cahaya putih, terdapat penghalang ruang tembus pandang. Begitu dia sampai di pintu keluar, Ji Tianxing melambaikan tangannya dan mencubit formula ajaib untuk membuka pintu keluar. Belakangan, Tao Yongsheng, imam besar, dan Tao Yuksing terkejut melihat aksi castingnya yang terampil dan standar. 3627. Sial, sial sekali. Bagaimana orang itu? Bagaimana kita bisa melakukannya? Apakah ada pengkhianat di antara kita? Siapa itu? Siapa yang membocorkan cara untuk membuka pintu keluar? Tao Yongsheng, imam besar dan Tao Yuksing semuanya memasang ekspresi hantu, sangat terkejut. Mereka tidak percaya Ji Tianxing telah menguasai cara membuka pintu keluar. Apalagi dia sangat terampil, hanya dua waktu istirahat singkat, berhasil membuka saluran luar angkasa. Kecepatan ini tidak kalah dengan kecepatan imam besar dan penatua. Akibatnya, ketiga orang itu mau tidak mau berpikir bahwa mungkin ada pengkhianat dalam diri penatua dan diaken. Seseorang mengajari Ji Tianxing cara membuka pintu keluar. Kalau tidak, itu tidak masuk akal sama sekali. Saat ini, mereka tidak menyadari kebenaran masalah tersebut. Ji Tianxing memurnikan semangat Tao Niancuan dan Tao Changji, dan mempelajari cara membuka jalan keluar dari ingatan spiritual mereka. Tentu saja, perlu waktu beberapa hari bagi mereka untuk menenangkan diri dan memikirkannya sebelum dapat menebak kebenarannya. Sua! Pusaran cahaya putih terbuka, dan lorong ruang gelap muncul di tengahnya. Ji Tianxing tidak ragu-ragu untuk terjun ke pusaran cahaya putih, dan diliputi oleh kegelapan tak berujung. Saat berikutnya, dia meninggalkan gua pemakan bintang dan muncul di jurang yang diselimuti awan. Wah! Dia berlari keluar dari jurang secepat aurora dan berlari menuju utara. Kemudian, Tao Yongsheng, Imam Besar dan Tao Yuksing, yang telah kembali menjadi dewa, juga melewati pusaran cahaya putih dan meninggalkan gua pemakan bintang. Mereka muncul di jurang yang gelap, ketika Ji Tianxing telah terbang ribuan mil jauhnya. Tapi Tao Yongsheng tidak mau menyerah. Dia segera membawa Imam Besar dan Tao Yuksing untuk mengejar Ji Tianxing. Kedua belah pihak terbang melintasi langit satu demi satu, berlari kencang di langit yang tinggi dengan kecepatan lebih cepat dari aurora. Sebelumnya, Ji Tianxing, dengan Bai Feng dan Yangke, tidak dapat menerobos dengan kecepatan tercepat. Saat ini, dia terbang sendirian melintasi langit, mendorong kecepatan hingga batasnya. Hanya dengan mengikuti Tao Yongsheng, Imam Besar dan Tao Yuksing di belakangnya, kita dapat melihat kekuatan dan kecepatan aslinya. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kecepatan penerbangan penuh Ji Tianxing telah mencapai 20 juta li per hari. Di antara ketiganya, hanya Tao Yongsheng yang bisa mengimbanginya. Kecepatan Tao Yu dan Imam Besar pasti sedikit lambat. Namun, Tao Yongsheng tidak bisa mengejar Ji Tianxing sendirian. Dia harus membawa Imam Besar dan Tao Yuksing untuk menangani Ji Tianxing dan Bai Feng. Dia tidak bisa keluar dengan kecepatan tercepat, tetapi juga menjaga Imam Besar dan Tao Yuksing. Dapat dikatakan dia lelah dan tidak berdaya. Setelah satu jam pengejaran oleh kedua belah pihak, ketiganya dibuang oleh Ji Tianxing seharga 20 ribu li. Jika terus seperti ini, setelah paling lama 5 jam, jarak Ji Tianxing dan mereka akan mampu mencapai 100 ribu mil. 100 ribu li, yang berada di luar jangkauan eksplorasi keilahian Tao Yongsheng dan Imam Besar. Pada saat itu, mereka pasti akan ditolak oleh Ji Tianxing. Saat memikirkan hal ini, Tao Yongsheng diliputi kecemasan dan kemarahan. Aku tidak ingin menunggumu. Aku akan mengejarnya dulu, lalu kalian berdua akan menyusul. Begitu Tao Yongsheng mengertakkan gigi dan mengambil keputusan, dia akan mempercepat pengejarannya terhadap Ji Tianxing. Tapi Imam Besar dan Tao Yuksing mengubah wajah mereka dan dengan cepat mengulurkan tangan untuk memeluknya. Patriark, jangan impulsif. Patriark, ini tidak boleh dilakukan. Baik Imam Besar maupun Tao Yongsheng sama-sama khawatir, dan nada bicara mereka sangat ingin membujuk mereka, pemimpin klan, bahkan jika kamu bisa mengejar bajingan itu, tapi kamu sendirian, dia punya beberapa pembantu. Jika Anda dikepung oleh mereka dan mengalami kecelakaan, kehilangan keluarga kami akan terlalu berat. Ya, sejauh ini, kami telah kehilangan ribuan anggota klan, banyak murid elit dan berbakat. Kalau ada masalah lagi pasti keluarga ku akan terpuruk dan terpuruk. Mengapa Tao Yongsheng tidak memikirkan hal ini? Tapi dia tidak bisa menonton tanpa daya, Ji Tianxing lari dari bawah hidungnya. Dia tidak bisa menelan nafas. Apa lagi yang bisa kita lakukan dengan kursi ini? Kalian berdua terlalu lambat, jika kita terus seperti ini, kita akan segera terlempar. Tao. Yongsheng mengerutkan keningnya dan meraung marah. Tao Yuksing menunjukkan rasa malu yang mendalam dan dengan cepat meminta maaf pada dirinya sendiri. Imam besar itu mengerutkan kening dan berpikir sejenak, dan tiba-tiba dia mendapat ide. Dia menatap Tao Yongsheng dengan mata menyala-nyala, dan bertanya dengan nada serius, Patriark, apakah Anda yakin tidak akan melepaskan anak itu, dan Anda pasti akan membunuhnya? Omong kosong, Tao Yongsheng menjawab, kami telah membuat perseteruan darah yang mendalam dengannya. Yang ada hanyalah akhir hidup dan mati. Jika kita tidak membunuhnya, bagaimana ribuan rakyat kita bisa mati dan mati dengan damai? Jika kita tidak bisa menghilangkan darah klan naga, dan darah dapeng bersayap emas, dan klan Phoenix, apakah kita akan sia-sia? Terlebih lagi, ketika semuanya sampai pada tahap ini, kami para Tauti telah kehilangan muka. Anda harus membunuhnya untuk menutupinya. Imam besar mengangguk sedikit dan berkata dengan sungguh-sungguh. Tidak realistis bagi kami untuk mengejarnya. Bukankah dia berlari ke utara? Dengan kecepatannya saat ini, dia akan memasuki wilayah gan yang paling lama dalam dua hari. Pada saat yang sama, gua nebula orang miskin dan aneh berada di utara wilayah Ganyang. Kita dapat meminta orang-orang miskin dan asing untuk membantu kita dan bekerja sama dengan kita. Kita pasti bisa membunuh naga langit dengan menyerang dari depan dan belakang. Mendengar peringatan imam besar, mata Tau Yongsheng berbinar. Namun, dia memikirkannya dengan hati-hati dan mengerutkan kening lagi. Tolong bantu orang miskin dan orang asing. Meskipun keluarga ku dan orang miskin dan orang asing membentuk aliansi, mereka terlihat seperti saudara. Tapi kamu juga tahu kalau kedua klan kita sepertinya cocok dan terasing, masing-masing dengan pikiran dan perhitungannya sendiri. Jika aku berinisiatif untuk meminta bantuan kepada orang-orang miskin dan asing, mereka pasti akan buka mulut dan mengambil kesempatan untuk menyerang kita. Bahkan jika mereka tahu bahwa Longtian adalah darah manusia naga, kemungkinan besar mereka akan merebutnya. Saat itu waktu, bahkan jika kita membunuh Longtian, kita mungkin tidak mendapatkan darah naganya. Kata-kata Tau Yongsheng membuat imam besar dan Tau Yuxing mengerutkan kening dengan ekspresi bermartabat. Setelah hening beberapa saat, imam besar melanjutkan, Patriark, karena kamu bertekad untuk membunuh Longtian, kamu harus berkorban. Adapun kondisi orang-orang miskin dan aneh, kamu harus mendiskusikannya secara langsung dengan para tetua mereka. Jika Anda bersikeras untuk mendapatkan darah naga, Anda harus menjelaskannya terlebih dahulu. Jika Anda merasa tidak nyaman, maka kami tidak hanya dapat meminta bantuan kepada orang-orang miskin dan asing, tetapi juga mengirim pesan ke beberapa master domain. Master Kingkong, Ganyang, dan dua domain tetangga, silakan datang dan membantu. Tau Yuxing mengerutkan kening dan tetap diam. Setelah merenung dan berpikir lama, dia menganggup dan menyetujui usulan imam besar. Yah, saat ini, tampaknya hanya metode ini yang paling dapat diandalkan. Mari kita kirim pesan kepada mereka secara langsung. Dengan itu, Tau Yuxing mengeluarkan satu demi satu potongan batu giok untuk berhotbah kepada orang-orang miskin dan orang asing dan beberapa master domain. 3628. Tak lama kemudian, Tau Yuxing menerima surat dari berbagai kekuatan. Setelah membaca balasan dari berbagai kekuatan, ekspresinya agak rumit. Seperti dugaannya. Setelah menerima pesannya, keempat master domain menyetujuinya dengan sederhana. Secara khusus, master domain langit cerah dan domain ganyang setuju bahkan tanpa bertanya tentang remunerasi dan ketentuannya. Lagi pula, langitnya cerah dan disebelahnya ada ganyang. Kedua master domain ini akrab dengan klan Tauti dan mereka harus mengandalkan nafas klan Tauti dan orang-orang miskin dan asing agar mereka bisa duduk kokoh sebagai master domain. Tau Yongsheng secara pribadi memanggil mereka untuk membantu. Beraninya mereka tidak setuju. Dua pemilik domain lainnya, meskipun mereka menyebutkan remunerasinya, menanyakan informasi dasar Long Tian. Namun mereka tidak ragu-ragu dan setuju untuk turun sambil memberikan wajah Tau Yongsheng. Hanya orang-orang miskin dan aneh. Ini sangat sulit. Kepala suku miskin dan asing tidak menyetujui permintaan Tau Yongsheng atau menolak secara langsung. Ini tentang bertanya, siapa yang akan kamu bunuh? Bagaimana rupa? rupa, dan ciri-ciri orang tersebut? Berapa tingkat kekuatannya? Ras darah macam apa itu? Artefak apa yang Anda gunakan? Kekuatan dan bakat khusus apa yang Anda miliki? Mengapa pria itu berselisih dengan klan Tauti? Apa yang terjadi sebelumnya? Ada banyak orang Tauti yang berkuasa. Bagaimana mereka membutuhkan bantuan? Pasti ada sesuatu yang aneh di dalamnya, bukan? Secara keseluruhan, pemimpin klan yang malang dan aneh itu curiga dan bertanya dengan sangat rincin. Apa yang dia katakan, baik di dalam maupun di luar, mengungkapkan sebuah pesan. Anda harus membayar lebih. Dengan sabar, Tao Yongsheng secara singkat menceritakan situasi dasar Longtian dan apa yang terjadi sebelumnya. Tentu saja, dia telah menyebutkan semua hal yang memalukan dan memalukan itu kepada klan Tauti, agar tidak diejek oleh pemimpin klan yang malang dan aneh itu. Tentu saja. Setelah pertimbangan panjang, kepala suku dari klan miskin dan asing memberinya balasan. Saya bisa bantu Anda. Namun, dia mengusulkan hadiah yang sangat besar dan melampirkan dua syarat yang membuat Tao Yongsheng sangat pusing. Pertama-tama, Tao Yongsheng harus mengeluarkan biji senilai 300 miliar. Kedua, masyarakat Tauti harus mengirimkan urat batu bintang setiap 100 tahun. Kemudian, industri Tauti di wilayah ganyang harus dihapuskan sebesar 50% agar dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat miskin dan ganjil. Benar saja, singa itu membuka mulutnya. Setelah melihat slip bambu giyok, Tao Yongsheng mencubit slip giyok itu menjadi beberapa bagian dan hampir menegurnya. Bajingan tercela, kenapa kamu tidak merampoknya? Tao Yongsheng meraung marah, wajah marahnya berubah. Imam besar dan Tao Yuksing sangat gugup. Ketika amarahnya meredah, mereka dengan hati-hati menanyakan alasannya. Mengetahui kondisi yang ditawarkan oleh pemimpin klan yang malang dan aneh itu, mereka juga penuh dengan kemarahan dan sumpah serapah. Bereng seksialan, kapan keluargaku begitu kejam ketika aku membantu orang miskin dan orang asing. Jika dia tidak membantu, dia akan melakukannya. Tao Yongsheng mengutuk dengan keras dan mengeluarkan slip giyok melingkar untuk membalas klan Qi yang malang. Pemimpin. Kepala klan Sue Sang, kami adalah aliansi. Awalnya, saya menaruh harapan besar dan kepercayaan pada Anda. Tetapi kondisi yang Anda ajukan telah mengecewakan kami. Maaf, seolah-olah saya belum mengatakan apapun. Tao Yongsheng menjawab dengan tenang dan nada acuh-ta'acuh. Tapi tak lama kemudian, kepala klan Qi yang malang, darah Sang tiba-tiba membalas pesan itu kepadanya. Sua. Dilaporkan bahwa batu giyok itu tergelincir terbang dari langit dan jatuh di depan Tao Yongsheng. Dia mengulurkan tangan untuk mengambil batu giyok tergelincir, dan perasaan ilahi menyusup ke dalamnya. Tiba-tiba, Tawa hangat perang darah terdengar di benaknya. Hahaha saudara Tao, tolong jangan marah. Saat ini aku hanya bercanda denganmu. Kami adalah aliansi persaudaraan. Tentunya kita harus saling membantu agar bisa semakin kuat dan bertahan selamanya. Karena saudara Tao sedang dalam masalah, bagaimana kita bisa berdiam diri? Dalam hal ini, syarat kedua tidak termasuk bahwa kita hanya membutuhkan 300 miliar biji. Di masa depan, saudara Tao akan mengirimi kita pembuluh darah bintang setiap 100 tahun. Tidak ada keraguan bahwa kondisi keras yang diajukan oleh kepala suku dari klan Qi yang malang hanya untuk menguji keuntungan Tao Yongsheng. Melihat Tao Yongsheng penolakan tegas, kepala klan miskin dan asing mengurangi hadiah dan kondisinya. Kemarahan Tao Yongsheng meredah, dan dia dengan sabar menulis kembali kepada pemimpin klan miskin dan asing. Keduanya mulai tawar-menawar. Setelah tiga kali pemanggilan, mereka akhirnya mencapai konsensus. Orang Tao Ti hanya perlu membayar 300 miliar biji. Selain itu, setiap 200 tahun, mereka akan mengirimkan urat bintang kepada orang-orang Qi yang malang hingga 10 uratnya penuh. Hasil ini dapat diterima oleh kedua leluhur. Ho orang terkutuk. Ini akhirnya diselesaikan setelah kesepakatan dibuat, Tao Yongsheng merasa lega dan bersumpah dengan suara rendah. Meski kesepakatan sudah dinegosiasikan, ada duri di hatinya. Bagaimanapun, dia merasa telah kehilangan banyak hal. Sebelumnya, dia tidak hanya gagal membunuh Long Tian, tapi juga merusak fondasi klan Tao Ti. Sekarang, untuk meminta bantuan kepada orang miskin dan orang asing, dia harus mengalami pendarahan hebat. Setelah perhitungan yang cermat, nyawa Long Tian bernilai lebih dari 3 triliun yuan. Harga yang sangat mahal, hampir bisa menyusul putra kaisar naga. Memikirkan hal ini, Tao Yongsheng tertekan hingga muntah darah, dan dia ingin mencabik-cabik Tao Forget Chuan dan Tao Changji. Dua orang bodoh, bagaimana dia memprovokasi Long Tian dan membawanya ke gua pemakan bintang. Asal mula semua ini terletak pada tubuh Tao Nian Chuan dan Tao Changji. Jika bukan karena pembunuhan mereka, klan Tao Ti tidak akan berada dalam kekacauan seperti itu. Pada saat ini, Imam Besar di satu sisi membuka mulutnya dan bertanya, Patriark, apakah Anda sudah mencapai kesepakatan dengan kepala klan yang malang dan aneh? Dengan baik, Tao Yongsheng sedikit mengangguk, syaratnya sudah diselesaikan. Imam Besar mengangguk dan berkata, apakah dia akan melakukannya sendiri? Berapa banyak orang yang akan dia bawa bersamanya? Tao Yongsheng tertegun sejenak, mengerutkan kening dan berkata, ini tidak ditanyakan, saya akan menanyakannya. Dengan itu, dia mengeluarkan Slip Giok melingkar dan mengirimkannya ke pemimpin klan Ki yang malang, Sue Sang. Kali ini, butuh setengah jam bagi Sue Sang untuk membalasnya. Ketika Tao Yongsheng melihat jawaban di Slip Giok, dia menjadi marah dan memiringkan hidungnya. Saudara Tao, saya sedang berlatih seni bela diri dalam pengasingan. Saya tidak bisa pergi, saya tidak bisa melakukannya sendiri. Namun, sangat menarik untuk meninggalkan pelindung Dharma dan tiga tetua, ditambah ratusan elit diaolah pembunuh darah. Ini adalah kata-kata asli dari pemimpin klan yang malang dan aneh, dan nada suaranya menyiratkan bahwa Anda dapat yakin ketika saya menangani urusan. Wajah marah Tao Yong menjadi pucat, dan dia dengan cepat mengirim pesan ke Sue Sang, memintanya untuk mengirim lebih banyak tangan dan raja dewa yang lebih tinggi. Dia dengan tegas mengingatkan Sue Sang bahwa Long Tian, target yang akan dicegat kali ini, lebih baik daripada raja atas, meskipun dia bukan raja atas. Namun, perang darah kembali ke pesannya, namun mengungkapkan nada acuh-ta'acuh. Hanya seorang pemuda berkebangsaan naga yang tidak terkenal. Bahkan jika dia punya kemampuan, apa yang bisa dia lakukan? Saudara Tao, kamu juga mengatakan bahwa hari naga bukanlah lawanmu. Dalam hal ini, pelindung Dharma Kiri dan ketiga tetua klan kami hanya membantu Anda mencegat surga naga. Jika Anda benar-benar ingin membunuh Long Tian, Anda harus menjadi saudara Tao. Tidakkah Anda ingin membalas dendam pada diri sendiri? 3629. Tao Yongsheng tidak bisa berkata-kata dan sulit untuk dibantah. Ini semua tentang wajah. Ketika dia memberitahu Sue Sang tentang kejadian sebelumnya dan situasi Jitian Singh, dia tidak mengungkapkan kerugian besar yang dialami orang-orang Tao Ti. Bahkan, Sue Sang bertanya padanya siapa yang lebih kuat dari Long Tian. Dia tidak ragu menjawab, tentu saja dia lebih kuat, berapa lama Tian bisa dibandingkan dengannya. Omong kosong. Dia adalah kepala klan Tao Ti, Raja Dewa Sembilan Alam. Apakah kamu tidak ingin wajah? Selain Kaisar Naga, yang bertanggung jawab atas semua benua, dia dikenal sebagai orang yang tak terkalahkan di bawah Kaisar Dewa dan tidak takut dengan keberadaan Raja Dewa manapun. Akan sangat disayangkan baginya untuk mengakui bahwa Long Tian kuat dan tidak berdaya. Jadi sekarang itulah hasilnya. Sue Sang tidak terlalu memperhatikannya. Dilihat dari tenaga yang dia kirimkan, itu agak asal-asalan. Namun, semua kata-kata Tao Yongsheng dilepaskan, dan dia tidak bisa memukul wajahnya sendiri. Sekalipun hatinya pahit dan marah, itu hanya bisa dikenali. Imam besar di satu sisi, setelah mengetahui situasinya, dengan cepat membuka mulutnya untuk menghibur. Patriark, harap tenang. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Kamu dapat dengan mudah membunuhnya sendirian selama orang kuat dari klan miskin dan asing membantu menghentikannya. Tao Yongsheng berkata dengan wajah hitam, saya tahu kebenaran ini, tetapi saya tidak boleh marah. Kursi ini harganya sangat mahal. Tolong bantu orang miskin dan orang asing. Apa yang terjadi? Sue Sang tidak melakukannya secara langsung. Dia hanya mengirimkan pelindung Dharma Kiri dan tiga tetua. Ini adalah terlalu asal-asalan. Imam besar itu mengerutkan kening dan membenci. Dia tidak tahu bagaimana menghibur Tao Yongsheng. Jadi dia menunjuk ke langit di depan dan mengganti topik. Empat jam setelah naga itu. Kecepatannya selalu berada di puncak, dan dia telah membuang kita sejauh 80 ribu mil. Dalam setengah jam, dia akan meninggalkan bidang keilahian kita. Pada saat itu, jika dia mengubah arah penerbangannya, kita akan dengan mudah kehilangan dia. Tao Yongsheng melambaikan tangannya dan berkata dengan tenang, jangan khawatir, aku menyakitinya ketika kita bertarung dengannya sebelumnya. Kursi ini sengaja menggunakan kekuatan peradangan yang melahap jiwa, yang tersisa di lukanya dan tubuh, dan sulit untuk menghilangkannya. Jika kita kehilangannya, kita dapat menelusuri nafas peradangan yang melahap jiwa dan mengetahui posisi umumnya dengan sedikit waktu dan sarana. Selama dia masih di langit cerah dan ganyang, dia tidak akan lepas dari kejaran kursi ini. Mendengar dia berkata demikian, Imam Besar dan Tao Yuxing merasa lega dan menunjukkan kekaguman. Sang Patriark itu bijaksana. Mereka tersanjung dengan cepat. Suasana hati Tao Yongsheng berubah lebih baik dan amarahnya berangsur-angsur meredah. Lima jam kemudian, Jitian Sing, yang berlari kencang di langit tinggi seperti aurora, mencibir di mulutnya. Sudah delapan juta mil dari gua pemakan bintang selama lima jam, dan mereka masih mengejarnya. Haha, ketekunan yang luar biasa. Sepertinya Tao Yong sangat marah. Aku tidak akan pernah menyerah sampai aku membunuhnya. Sayang sekali, kamu telah dibuang olehku sejauh seratus ribu mil. Kamu bahkan tidak dapat mendeteksi indera ilahimu. Bagaimana kamu bisa mengejarku? Sambil mengatakan itu, dia tiba-tiba menyesuaikan arah, mengoreksi utara menjadi barat laut, dan masih mempertahankan kecepatan. Segera setelah itu, ketiga Tao Yongsheng mengejar ke sini dan terus mengejar ke utara. Jitiansing telah terbang seratus ribu mil ke barat laut, dan jarak antara kedua sisi akan semakin jauh. Dalam waktu singkat, Tao Yongsheng dan ketiga orangnya ditakdirkan untuk tidak menyusulnya. Sekitar setengah jam kemudian, Jitiansing memperlambat kecepatan terbangnya dan menggunakan akal sehatnya untuk mengamati bagian belakang. Setelah mengamati dalam waktu lama, dia tidak melihat ketiga orang Tao Yongsheng datang, jadi dia memutuskan bahwa mereka telah kehilangan pengejaran. Jadi dia mengorbankan pedang pemakaman langit, membiarkannya terus terbang, dan dia memasuki dunia pedang untuk menangani urusan. Di suatu tempat di dunia pedang. Dia juga mengorbankan pagoda sembilan hari sepuluh juwe dan memasukkannya ke dalam perut gunung. Dia memasuki pagoda, pergi ke lapisan ketiga dan keempat dan memutar waktu dan ruang untuk mengeksplorasi luka-luka orang-orang. Bai Feng berada di lantai tiga pagoda, tinggal di gurun gelap dan dingin tak berujung, diam-diam menggunakan keahliannya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Meski cedera Bai Feng sangat serius, namun tidak mengancam nyawa. Ji Tian Xing memeriksanya, meninggalkan setumpuk pil ajaib dan batu sumber, memintanya untuk menyembuhkan lukanya dengan tenang, lalu pergi. Pengfei tinggal di lantai empat pagoda, duduk bersila di atas laut yang tak berujung. Lukanya paling parah, hampir menghancurkan tubuh, fondasi Sinto juga terpengaruh, dan nafas roh sangat lemah. Ji Tian Xing mengeluarkan sihirnya sendiri, menggunakan seni rahasia untuk menyembuhkan lukanya, dan memberinya banyak kekuatan sihir. Hasilnya, cedera Pengfei menjadi stabil dan tidak terus memburuk. Dia membuka matanya dan membungkuk kepada Ji Tian Xing. Ji Tian Xing memandangnya dengan tenang dan bertanya, sejak kamu keluar bersamaku untuk berkeliling dunia, sudah dua kali kamu hampir mati. Pengfei mengatupkan bibirnya rat-rat dan tidak berbicara. Dia menggelengkan kepalanya dengan kuat. Ji Tian Xing tertawa, lalu berkata, jika kamu menyesal, kamu dapat pergi kapan saja. Saya benar-benar tidak memahamimu, tidak baik menjadi murid berkebangsaan Peng di Jiuksuan Dongtian. Pengfei tertegun sejenak, dan bertanya dengan ketakutan, Tuan, bagaimana Anda tahu saya adalah murid Jiuksuan Dongtian? Ji Tian Xing terkekeh. Apakah sulit ditebak? Ada 33 gua di Kerajaan Naga, dan sembilan di antaranya adalah bintang. Di antara sembilan gua, hanya gua Jiuksuan yang menjadi rumah orang Jinpeng. Orang Jinpeng berdarah tipis, tidak pandai bereproduksi seperti klan iblis lainnya, dan memiliki banyak keturunan. Akibatnya, orang Jinpeng sangat menghargai darah mereka dan hanya memiliki sedikit anak yang tertinggal. Kalaupun ada darah Jinpeng, begitu diketahui oleh orang Jinpeng, mereka akan berusaha semaksimal mungkin untuk menemukannya kembali. Petik 2 Ini, Pengfei sedikit terkejut, menggaru kepalanya dan bertanya, Tetua, apakah kamu tahu banyak tentang keluargaku? Apakah kamu punya asal-usul keluargaku? Ji Tian Xing berkata sambil tersenyum, saya tidak memiliki asal-usul orang Jinpeng, tapi saya memiliki persahabatan yang baik dengan Raja Naga dan Kaisar dari seluruh dunia. Tentu saja, selain Kaisar Naga Jin Yuan dari Xing Yuan. Er, Pengfei tertegun dan bertanya, Jadi, apakah kamu akan meninggalkan Xing Yuan dan pergi ke benua lain sekarang? Ji Tian Xing mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum, saya punya rencana ini, tapi sebelum saya meninggalkan tanah Xing Yuan, saya ingin pergi ke suatu tempat. Di mana, Pengfei bertanya tanpa sadar. Gua Ji Uxuan, jawab Ji Tian Xing. Ah, Pengfei tiba-tiba mengubah wajahnya dan memohon, Tuan, tolong jangan kirim saya kembali. Meskipun saya tahu bahwa kekuatan saya rendah dan saya tidak dapat membantu Anda, saya selalu menahan Anda. Ji Tian Xing melambaikan tangannya dan menjelaskan, saya pergi ke Gua Ji Uxuan bukan untuk mengirim Anda kembali, tetapi untuk menemukan leluhur Jinpeng atau pemimpin klan Anda. Mencari nenek moyang dan leluhur kita, Pengfei semakin bingung. Dengan baik, Ji Tian Xing menganggup dan berkata dengan nada rendah, pergilah tanyakan informasi kepada mereka dan verifikasi satu hal. 3630. Pengfei benar-benar tidak bisa memikirkannya. Apa kabar untuk Tuan Long Tian? Sejauh yang dia tahu, nenek moyang Jinpeng belum terekspos di Gua Ji Uxuan selama ribuan tahun. Yang kuat, seperti nenek moyang, sudah lama membuka cabangnya dan menyebarkan daunnya, serta mengatur urusannya sendiri. Sekarang, satu-satunya keinginan dan tujuan Lao Zhu adalah menjelajahi puncak Sinto dan berusaha melampaui ranah Raja Dewa. Jika Tuan Long Tian bertanya tentang masalah hampir seribu tahun dari kakek saya, saya pasti tidak tahu. Kecuali jika Anda bertanya apa yang terjadi ribuan tahun yang lalu, itu masih mungkin. Namun, Tuan Long Tian tidak berasal dari suku Jinpeng. Bagaimana dia bisa bertemu dengan leluhur Jinpeng? Pengfei ragu dalam hatinya, tetapi tidak bisa menebak alasannya, dan hanya bisa menekan gagasan ini. Dia ingat bahwa dia akan kembali ke Gua Jiuksuan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam, Tuan, tidak ada gunanya bagimu untuk menanyakan informasi itu. Jangan kirim aku kembali ke Gua Jiuksuan. Meskipun dia tidak membenci dan membenci Jiuksuan Dong Tian, dia tidak menyukainya. Bagaimanapun, ini terkait dengan pengalaman hidup dan latar belakangnya. Ada masa lalu yang tidak menyenangkan. Terlebih lagi, statusnya di Jiuksuan Dong Tian termasuk dalam status yang relatif memalukan. Dia bukanlah murid marginal yang biasa-biasa saja, atau keturunan langsung dari Miao Hong, seorang pendukung kuat. Dakuid tak berakar milik kelas menengah ke atas tidak akan diintimidasi, namun tidak ada yang mau merawat dan merawatnya. Situasi seperti itu berlangsung selama lebih dari 800 tahun, yang membuat Pengfei merasa bosan dan malu. Baru setelah itu dia berkomitmen untuk meninggalkan Gua Jiuksuan dan pergi keluar untuk berkeliling. Untungnya, Diaken dan Penatua berkebangsaan Jinpeng tidak begitu marah tentang hal ini. Alih-alih dihukum, orang-orang Jinpeng diam-diam mempercayakan orang-orang untuk merawatnya di dunia sekuler. Penguasa Gunung Wu Hua, gurunya, dan Guru Qinglian, adalah dua dewa yang diperintahkan untuk menjaganya. Tuannya dan Tuan Tratai Hijau mengira dia tidak mengetahui hal ini. Faktanya, dia bukan orang bodoh. Bagaimana mungkin dia tidak tahu? Memikirkan masa lalu, hati Pengfei dipenuhi gelombang. Ji Tianxing mengunjungi Bai Feng dan Pengfei sebelum kembali ke ruang dan waktu yang terdistorsi untuk mengunjungi Ceo Xingyu dan Yang Ke. Sekarang, sosok Penatua, yang mengikutinya dari dunia dewa ke dunia naga telah mendapatkan kepercayaannya. Dalam perlakuan terhadap lingkungan budidaya, ini merupakan perwujudan yang paling nyata. Misalnya, Ceo Xingyu, Yang Ke, dan Laner semuanya dapat bertahan dalam ruang waktu yang terdistorsi untuk waktu yang lama. Sebelumnya, hanya Yu Nyao, Ji Ke, Ji Wu Shuang, Naga Putih, Naga Hitam, Kian Yu dan Zen Hong yang berhak masuk ke sini. Tentu saja, Lin Sui, Sui Huan Sen Jun, Jin Zuo Xi dan Sui Long Yu Xi juga diterima di sini. Meski begitu, mereka juga setia dan tulus kepada Ji Tianxing. Namun alasan utama mengapa mereka melakukan praktik distorsi ruang dan waktu bukanlah karena hal tersebut. Tetapi karena mereka tinggal di kapal dewa Lin Sui untuk berlatih, dan kemajuannya sangat lambat. Ngomong-ngomong, baru tiga atau empat tahun sejak dunia luar, dan kekuatan mereka belum banyak meningkat. Namun, orang-orang yang berlatih dalam ruang dan waktu yang terdistorsi telah banyak berubah dan memasuki negara tersebut dengan cepat. Ji Tianxing merasa jika dia terus seperti ini, dia tidak akan membantu tetapi memihak satu sama lain, yang membuat Lin Sui, Sui Huan Sen Jun dan yang lainnya menjadi dingin. Oleh karena itu, dia baru-baru ini memindahkan Lin Sui dan yang lainnya ke ruang waktu yang terdistorsi. Dalam ruang dan waktu yang terdistorsi saat ini, ada empat belas penguasa kuat negara Raja Dewa dan negara Raja Dewa. Ada Protos dan Terans, serta Naga dan Tianhu dari klan Iblis. Lebih dari selusin orang kuat semuanya menutup pintu mereka di bawah pohon suci api darah. Semuanya bersinar dengan cahaya warna-warni dan penuh dengan kekuatan besar. Adegan itu sungguh spektakuler. Ji Tianxing memeriksanya, dan luka Cheo Xingyu dan Yangke sangat serius. Namun, penyakit ini tidak mengancam jiwa. Mereka hanya perlu ditutup selama lebih dari sepuluh tahun untuk pulih. Hasil ini dapat diterima. Bagaimanapun, mereka dengan setia menjalankan tugas mereka dan bekerja keras. Oleh karena itu, Ji Tianxing mengeluarkan banyak pil penyembuhan dan sumber daya dan menaruhnya di hadapan mereka. Kemudian, dia meninggalkan yang kesebuah slip giok dengan hanya satu kalimat di dalamnya. Saat kamu sudah sembuh, atau di waktu luangmu, bantu aku menghaluskan pembuluh darah itu. Berikutnya. Ji Tianxing duduk berlutut di kaki pohon Dewa Api Darah, dan mulai memeriksa lukanya sendiri dan memeriksa hasil panennya di gua pemakan bintang sebelumnya. Dua minggu kemudian, dia memeriksa setiap sudut tubuhnya dan menemukan sembilan luka. Tujuh di antaranya adalah luka baru, dan dua lainnya adalah luka lama, yang terletak di luar gua Suanji Kaisar Jinyuan. Untungnya, cedera ini tidak serius dan berdampak kecil. Ji Tianxing meminum pil sendan dan menggunakan metode penyembuhan rahasia untuk mengatasi lukanya hanya dalam dua bulan. Kemudian dia mulai menghitung rampasannya. Pertama-tama, ada dua bagian dari gambar Dewa Raja yang kuat. Salah satunya adalah penggalan keilahian tujuh alam Raja Ilahi, yang berisi lebih dari 430 jenis prinsip Sinto. Yang lainnya berasal dari tujuh tetua. Orang ini memiliki kekuatan terlemah dan hanya memiliki enam tingkat negara bagian Shenwang. Jumlah prinsip Sinto yang terkandung dalam penggalan ketuhanan juga sedikit, hanya 390. Dalam hal ini, Ji Tianxing memiliki beberapa penyesalan. Kalau saja kita bisa membunuh Tau Yongxing dan imam besar. Kedua orang ini adalah dua raksasa klan Tauti, dan jumlah hukum Sinto setidaknya 600. Sayangnya, ide tersebut tidak akan terwujud sampai nanti. Selain dua bagian pecahan ketuhanan, cincin luar angkasa Ji Tianxing berisi enam gunung besar. Setiap gunung mengandung urat. Ada urat bintang 5 dan satu urat emas ciuntian. Ini adalah harta karun langka yang sulit ditemukan di dunia sekuler, dan bahan yang sangat bagus untuk menyempurnakan artefak tingkat raja. Operasi Ji Tianxing meleburkan enam gunung dengan kekuatan ilahi. Tiba-tiba, tanah dan kotoran di enam gunung dihilangkan, dan volumenya berkurang hampir setengahnya. Semuanya menjadi gundukan logam seperti bukit. Tentu saja, bentuknya hanya seperti benjolan logam, dengan kilau logam dan cahaya yang menyilaukan. Faktanya, mereka masih berupa biji yang harus dimurnikan untuk mendapatkan emas bintang murni dan emas langit awan merah. Ji Tianxing memperkirakan secara kasar bahwa setelah enam bukit biji dimurnikan, mereka akan mampu menukar 300 juta keping shenjin ukuran standar. Itu bernilai setidaknya 400 miliar. Bagi Tuhan yang lebih tinggi, ini sepadan dengan kekayaan yang dikumpulkan dalam hidupnya. Sangat disayangkan bagi masyarakat Tauti yang tinggal di Jinsan, hal itu hanya bisa membuat mereka marah, tapi tidak bisa mencapai efek sakit hati. Jika saya punya kesempatan lagi untuk pergi ke Gua Pemakan Bintang di masa depan, saya akan melakukannya maaf jika saya tidak menggalir atusan tambang. Ji Tianxing bergumam dalam hatinya, mengeluarkan enam bukit biji secara bergantian, dan melambai kekehampaan di depan batu ke. Saat Yangke selesai menyembuhkan, dia akan mulai melebur dan memurnikan slip diok yang ditinggalkannya. Setelah Yangke memurnikan emas Dewa Bintang dan emas langit awan merah, dia juga akan memasukkan peningkatan pedang pemakaman langit ke dalam agenda. Lagipula, beberapa pedang raja saja tidak cukup.